Kedua pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta gunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara di wilayahnya masing-masing. Dua calon Bupati Sleman yang maju dalam pertarungan sebelumnya merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2010 hingga 2015. Sripurnomo menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Dusunjaban Tridadi bersama istri, anak serta keluarga besarnya. Pasangan nomor urut satu ini juga optimis memenangi pemilihan melihat hasil survei dan pemetaan suara. Sementara itu, calon Bupati nomor urut dua, Yuni Setia Rahayu memberikan hak suaranya di TPS 16 Maguwo Harjo. Yuni mencoblos didampingi suami serta tim suksesnya. Yuni optimis mampu merebut 64 persen suara di Pilkada Sleman. Kami harapkan mudah-mudahan Kanda ini bisa berjalan dengan baik, tenang, aman, tidak ada kegaduhan, karena kita semua menginginkan Pilkada kita ini bisa berjalan luber gitu ya. Dan warga masyarakat juga bisa menggunakan hak pilih. Ketaseh dari pas Yuni Denang, 64 persen. Optimis ya, Bu? Optimis. Kedua pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Sleman merupakan petahana. Sripurnomo adalah Bupati Sleman periode 2010-2015, sedangkan Yuni Setia Rahayu sebelumnya mendampingi Sripurnomo sebagai Wakil Bupati lima tahun terakhir. Andrea Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.